Berikut hasil survei elektabilitas Litbang Kompas Pilkada Sumut 2024. Terjawab siapa terkuat? Edy Rahmayadi atau Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024. Elektabilitas Bobi Nasution versus Edy Rahmayadi bersaing ketat di Pilkada Sumut 2024. Tengok hasil survei Litbang Kompas terbaru Pilkada Sumut 2024 yang dilakukan 22 hingga 28 Oktober 2024. Hasil survei Pilkada Sumut 2024 dirilis Selasa, 5 November 2024, yang menggambarkan elektabilitas terkini Bobi Nasution dan Edy Rahmayadi. Diketahui di Pilkada Sumut 2024, diikuti dua paslon yakni paslon nomor urut 1 yakni Bobi Nasution berpasangan dengan Surya dan paslon nomor urut 2 adalah Edy Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Bagaimana persaingan elektabilitasnya dalam survei terbaru? Dari survei yang digelar 22 hingga 28 Oktober 2024, elektabilitas paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya, unggul dari Cagup-Cawagup Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Berdasarkan survei elektabilitas Litbang Kompas, Bobi Surya memperoleh elektabilitas 44,9% dan Edy Hasan 28%. Sementara pemilih yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan, undecided voters, mencapai 27,1%. Kalau kita lihat selisihnya 16,9% hampir 17%. Itu sudah jauh melebih sampling errornya, artinya bisa kita katakan pasangan Bobi Surya ini relatif lebih unggul dari pasangan Edy Hasan. Di ujar peneliti senior Litbang Kompas Yohan Wahyu saat diwawancarai dalam acara obrolan newsrom kompas.com, Selasa, 5 November 2024, dari hasil survei Litbang Kompas, Bobi Surya mengungguli Edy Hasan dari segi popularitas. Sebanyak 79,2% responden mengenal Bobi Surya dan 20,8% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara 70,5% mengenal Edy. Hasan dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 29,5%. Yohan menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat Bobi Surya lebih populer dari Edy Hasan. Salah satunya kinerja ketika menjadi kepala daerah. Yohan mengatakan, Bobi Surya lebih dikena masyarakat dari segi kinerja selama mereka menjadi kepala daerah. Seperti diketahui, Bobi merupakan wali kota Medan dan Surya adalah mantan Bupati Asahan 2 periode. Rekam jejak ini tertanam di responden bahwa dua orang ini mantan kepala daerah sehingga ketika ditanya apa kelebihan Bobi Surya. Karena rekam jejak kinerja, I. Ujar Yohan. Sementara untuk Edy Hasan, masyarakat lebih mengingat karakter secara personal. Meskipun Edy merupakan mantan gubernur sumut 1 periode, tapi dari sisi kinerja pasangan Bobi Surya dinilai lebih diingat. Adapun Hasan merupakan mantan tenaga ahli kementerian agama. Kemenang, metode penelitian Litbang Kompas Survei melalui. Wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 22-28 Oktober 2024. Sebanyak 800 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Sumatera Utara. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, Marine of Error, penelitian plus minus 3,46 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!